Puluhan mahasiswa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuntut pengembalian jenazah yang dikuburkan secara COVID-19, namun hasil swab negatif. Masa aksi dan petugas saling pukul saat memaksa masuk ke gedung DPRD bertemu anggota Dewan. Kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa. Asal kebupaten Bulukumba di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urib Sumo Harjo, Makassar. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dengan petugas. Lantaran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk bertemu anggota Dewan. Akibatnya saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan. Lantaran mahasiswa mulai emosi saat dihalangi masuk ke dalam gedung. Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta keadilan kepada anggota Dewan di DPRD Sulawesi Selatan untuk segera menyetujui pemindahan jenazah non-COVID almarhumah istri Andi Basoria di Mapa Sule dari pekuburan khusus COVID-19 di Macanda, kekuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, YOL Yusfin, AIMews melaporkan.